Halo sahabat-sahabat asam kak semua ini saya mau berbagi info berbagi cara untuk membuat cor dengan takaran satu banding dua banding tiga ini ini cor yang sudah jadi ini seperti ini terlihat semainya banyak banget seperti itu warnanya juga terlihat seperti semen seperti itu nah ini kita takarannya yang pertama kita untuk membandingnya itu adalah pertama adalah semen yang kita anggap satu nah yang kita anggap satu ini ini semen ini kalau kita masukkan ke dalam ember pel seperti itu bekas cat seperti itu ini akan menjadi dua ember nah tadi yang saya bilang satu sak semennya kalau kita masukkan ke dalam ember ini akan menjadi dua ember tapi kondisinya seperti ini enggak 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 sampai sepenuh seperti ini jadi nanti kita untuk pembandingnya yaitu campuran dua dua dan campuran ketiganya yaitu sem pasir sama itu siapa sepelitnya itu kita ngikut lah kita kalau semainya kita bagi kita masukkan ke dalam sini kita bagi dua takarannya segini tapi nanti kita kalau ngisi pasirnya penuh ngisi sepelitnya penuh ya berarti campurannya nanti tidak satu dua tiga karena yang namanya campuran perbandingan pakai volume ya berarti kalau untuk A nya segini ya B nya segini C nya segini seperti itu inilah ini yang gampang kita bikin takaran untuk perbandingan cor itu ya kita menggunakan pakai volume walaupun semainya dari pasaran kondisinya sudah pakai tonase ataupun kiloan cuma kan kita enggak mungkin pasirnya kita kilo terus sepelitnya kita kilo ya bisa saja kita takar pakai kilo lah tapi kan kelamaan mau ngecor ngilohin pasir dulu ngilohin sepelit dulu nah makanya yang gampang itu takarannya pakai takaran membandingnya pakai volume seperti ini pakai takaran seperti ini Oke tadi yang untuk bahan satu yaitu semen berarti isinya dua ember seperti ini nah berarti kalau satu banding dua banding tiga lah ini berarti pasirnya dua karena tadi semainya dua berarti ini dua kali dua berarti kalau untuk pasirnya empat kali pakai ember seperti ini ini untuk pasirnya cuma jangan lupa yang sering saya tekankan pasirnya pasir yang yang bersih seperti ini ini pasirnya besi seperti ini ini pasir cerbon ini pasirnya bersih seperti ini nanti kalau sudah dipakai buat cor satu hari dua hari aja udah keras banget nih nih gradasinya bagus terus bebas dari kadar lumpur seperti ini oke jelas tadi untuk pasirnya adalah empat karena pasirnya dua semainya dua berarti ini pasirnya empat sekarang tinggal untuk splitnya itu splitnya disana itu nah ini split yang dianggap pembanding ketiga satu banding dua banding tiga ini pembanding yang ketiga lah karena semainya isinya dua pasirnya isinya empat lah ini berarti dua kalinya ini dikali dikalikan dengan tiga karena pembandingnya ini adalah eh tiga itu berarti dua ember kalikan tiga berarti nanti splitnya isinya enam ember seperti ini kalau campurannya satu banding dua banding tiga cuma gini ini sahabat-sahabat sama seperti pasir split pun harus dalam kondisi bersih kalau masih kotor usahakan disiram dulu pakai selang bule pakai ember bule yang penting lumpur ataupun tanah ataupun kotoran yang terbawa dalam seperti ini biar bersih jadi nanti hasil untuk cornya itu maksimal kayak ini untuk sahabat-sahabat untuk perbandingan pakai takaran membuat cor satu banding dua satu banding dua banding tiga seperti itu satu semen dua pasir tiga split ataupun kerikil seperti ini jadi nanti dua ember semen empat ember pasir dan enam ember split seperti ini ini untuk eh teman-teman semua yang nantinya mau bikin cor menggunakan cara set mic ataupun manual nah itu tadi takarannya takarannya sudah pas seperti itu nah ini kalau bisa diusahakan itu nanti membuat cornya itu menggunakan minimal pakai set mic seperti ini pakai molen seperti itu jadi nanti kondisinya akan homogen dan merata nah ini hasilnya warna cornya seperti itu karena pasirnya bersih seplitnya bersih takarannya sesuai hasilnya bagus seperti ini ini yang ada sedikit sisa dari cor yang ditumpahin sama petang disini ini 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 kan cuma tipis nih ini ini kemarin ditumpahin disini jam 4 sore karena bisa lepas kerja terus jam 7 malamnya hujan tapi ini udah enggak enggak ada bekas sama sekali ini karena campurannya eh bagus pasirnya bersih seplitnya bersih takarannya 123 masih ditambah sama obat pengeras seperti itu oke sahabat-sahabat asanka ini semua berbagi cara saya berbagi informasi saya mudah-mudahan ada manfaatnya jadi nanti sahabat semua pada saat membuat cor hasilnya tidak mengecewakan karena tadi kontrol untuk bahan-bahannya kita perhatikan dulu untuk pasirnya untuk seplit dan takarannya tidak boleh meleset kadang ada yang ngomong saya campurannya 123 tapi satu semainya kurang penuh di pada saatnya apa ngisi untuk pasirnya penuh-penuh penuh seplitnya juga penuh-penuh berarti campurannya bukan 123 lagi sudah meleset kalau campuran takarannya kita terdip kalau memang itu isinya enggak penuh ya untuk pasir sama seplitnya kita ngikut enggak penuh eh terima kasih mudah-mudahan jika ada manfaatnya salam dari kami salam membangun Hai